selamat menikmati semoga bisa menemani aktivitas Anda jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsi al-Fakir channel kata jin berasal dari kata jannah yang berarti tersembunyi atau tidak terlihat jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api yang sangat panas sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas Quran surat al-hijr ayat 27 dari Aisyah radiallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda malaikat diciptakan dari cahaya jin dari api yang berkobar dan Adam dari tanah sebagaimana telah dijelaskan kepadamu dari dua dalil tadi dapat dikatakan bahwa dua sumber syariat Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah menegaskan jin diciptakan dari api adapun tugas jin adalah membisikkan bisikan jahat ke dalam hati manusia Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia Quran surat an-nas ayat 4 sampai 6 jin terdiri dari beberapa jenis yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu jin yang memiliki sayap jin yang berbentuk ular dan jin yang dapat berubah wujud hal ini didasarkan atas hadis berikut dari Jabir ibn Nafir dari Abi Salaba al-Hunsa radiallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda jin terbagi dalam tiga kelompok kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing sedang kelompok ketiga adalah yang bisa berubah bentuk dirinya disarikan dari buku dialog dengan jin muslim tahun 1997 karya Muhammad Isa Dawud jenis-jenis jin berujuk pada hadis di atas adalah sebagai berikut jin bersayap jin bersayap adalah jin yang mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi dalam kisah Nabi Sulaiman dan jin jin inilah yang mampu memindahkan singgah sana Ratu Balkis dari Yaman atau negeri Sabah ke Baitul Maqdis jin berbentuk ular menurut sebuah riwayat tidak sedikit ular yang sejatinya adalah jin dan tidak sedikit pula yang merupakan penjelmaan dari jin menurut hadis ada dua jenis ular yang harus dibunuh karena tidak dapat mengubah bentuk dirinya ke dalam bentuk yang lain yaitu Zul Al-Tibyatain dan Al-Abdhar dari Ibnu Umar Rajallahu Anhu bahwasannya beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar Rasulullah SAW bersabda bunlulah ular bunlulah Zul Al-Tibyatain dan Al-Abdhar sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membunuh ular sesudah itu Rasulullah SAW melarang membunuh ular yang menghuni rumah karena mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah-rumah itu jin berbentuk anjing ada pun anjing yang boleh dibunuh adalah anjing yang berwarna hitam legam dengan dua titik putih di atas matanya sebab anjing jenis ini adalah syetan Imam Anawawi mengatakan hitam legam sedangkan dua titik adalah titik putih yang berada di atas kedua matanya dan itu mudah diketahui jin berbentuk kucing selain dapat berbentuk ular dan anjing jin juga dapat berbentuk kucing jin yang menjelma menjadi kucing yang indah atau berwarna putih adalah jin perempuan ada pun kucing hitam biasanya adalah syetan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular anjing dan kucing hitam sebab warna hitam adalah menghimpun kekuatan syetan dibanding warna lainnya termasuk di dalamnya kekuatan panas jin yang dapat berubah bentuk jin memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya ke dalam berbagai macam bentuk tentunya ini karena anugerah dari Allah SWT perubahan bentuk ini memungkinkan jin menampakkan diri dalam berbagai bentuk namun tidak semua jenis jin dapat melakukan hal ini hanya beberapa jenis jin saja yang memiliki kemampuan seperti ini yaitu jin Iprit, jin Al-Marid, dan syetan Allah berfirman dalam Al-Quran dan ingatlah ketika syetan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini dan sungguh aku adalah penolongmu maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan setan balik ke belakang seraya berkata sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat sesungguhnya aku takut kepada Allah Allah sangat keras siksanya Quran Surat Al-Anfal Ayat 48 menurut tafsir Al-Quran Al-Karim Hidayatul Insan saat itu iblis menampakkan diri kepada orang-orang Qurais sebagai surakah bin Malik bin Juxam yaitu seorang tokoh Bani Madlaj yang sangat ditakuti dari ulasan ini disimpulkan bahwa jenis jin dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam yaitu jin yang memiliki sayap jin yang berbentuk ular dan jin yang dapat berubah wujud agar terlindung dari gangguan jin dan setan jahat hal yang harus dilakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah berzikir dan berdoa setiap waktu Wallahu'a'lam mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati